Kita belajar untuk menerima pendapat orang lain, bagaimana kita berusaha walaupun gak saling ketemu. Produk-produk ulos ini atau produk-produk kreatif dari ulos ini bisa membantu para penenun-penenun di beberapa daerah Sumatera Utara. Preset Preset Nama saya Angelika Sudabutar, dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kejia Gloria Sibarani, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Anggina Teses Malango, saya dari Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Bisnis dari Universitas HKB Pnumensi Medan. Menteri Naga, Fakultas Ekonomi, Universitas HKB Pnumensi Medan. Mempromosikan yang namanya program kampus merdeka, yang artinya lintas jurusan gitu. Jadi saya lihat di Instagram dan saya coba dengan itu. Terus melampirin berkas-berkas kayak seperti CV, satu-satu-satu webinar. Kenapa kampus mengajar? Saya rasa kampus mengajar adalah salah satu program di mana saya itu tuh dapat satu kesempatan yang persyaratannya tuh gampang saya penuhin gitu. Dan juga gampang untuk ikut seleksinya gitu. Ingin menambah wawasan, karena saya kan jurusan manajemen. Saya mengikuti kampus merdeka itu bagian pembelajaran tentang IT, tentang pemrograman yang nggak bisa saya dapatkan di program studi manajemen. Cias. Saya tuh pertama kali tahu Cias itu tuh gara-gara salah satu coachnya adalah Indrawan. Mas Indrawan itu keren gitu loh. Dia punya pemikiran tentang metaverse dan lain sebagainya. Akhirnya saya cari scroll-scroll tentang perusahaan dia dan dapatlah ternyata dia adalah salah satu dari pendiri Cias. SDM Kementerian Kominfo. Kami selama studi independen, kami melakukan kegiatan yang dibimbing oleh berbagai mentor yang berpengalaman dalam bidang IT. Kami juga diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek seperti tugas yang pribadi dengan menggunakan aplikasi packet tracker. Jadi yayasan sekolah ekspor nasional itu masih baru berdiri. Kebetulan kami angkatan pertamanya mengembangkan atau membantu para mahasiswa atau generasi muda Indonesia menciptakan 5.000 eksportir dari Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bapak Jokowi pada konferensi PERS tahun 2019. Anggi kira startup itu mudah gitu ya bangun bisnis yaudah nanti setelah dibangun dirilis akhirnya jadi unicorn gitu. Ternyata enggak setelah diikutin ternyata itu prosesnya banyak banget. Pertama kita itu kalau misalnya di dunia nyata seringnya itu diajarin cara mencari solusi. Ternyata setelah di Cias kita itu diajarin mencari problem. How you can discover problem like apa yang sedang terjadi gitu di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan yang saya temati itu, itu dia berbasis eduker. Yang dimana seperti kalau teman-teman tahu ruang guru hampir sama. Tapi ruang guru kan lebih ke kayak pendidikan. Sedangkan kami ada dari segi bidang peratauan juga ada, skill juga ada, tentang pengalaman atau pekerja juga ada. Apa yang Indonesia punya lalu bisa dibagikan ke negara-negara lain gitu. Nah untuk produk saya sendiri itu produk tas kulit berbahan dasar ulos. Yang dimana ulos itu kan berasal dari warisan budaya, salah satu warisan budaya Indonesia. Yaitu dari suku Batak Toba, eh suku Batak gitu ya. Yang berarti hanya dimiliki oleh Indonesia gitu. Jadi disana kami diajar untuk mulai dari menganalisis produk apa yang berpotensi ekspor, lalu menganalisis pangsa pasarnya dimana aja, lalu mempersiapkan pemasarannya kemana saja. Dan kami juga dibantu atau difasilitasi untuk onboarding di beberapa marketplace seperti Bineka, Bineka, Bimarket yang didampingi oleh kantor pos Indonesia, lalu di Shopee, lalu di Tokopedia gitu. Kami juga diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek seperti tugas yang pribadi dengan menggunakan aplikasi Packet Tracker. Aplikasi tersebut seperti mengerjakan program tentang Python yang bisa di-install di laptop kami sendiri yang bisa kami gunakan dan dibimbing oleh mentor-mentor tersebut bagaimana cara mengerjakan setiap program-program yang diberikan. Juga saya disana, saya itu sebagai produk researcher, pembuatan PRD, jika ada pembuatan fitur-fitur baru, kami membuat PRD terlebih dahulu, lalu nanti saya sendiri sebagai produk researcher, membuat proposal riset, lalu membuat survei untuk menganalisis kebutuhan seuser apakah memang fitur tersebut dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Banyak banget sih, yang pertama itu kalau dari ke diri Anggi itu yang pertama kali adalah bagaimana kita belajar untuk menerima pendapat orang lain, bagaimana kita berusaha walaupun tidak saling ketemu, kita berusaha untuk meluangkan waktu kita yang betul-betul memang kita kerjain gitu loh, kerjaan kita gitu. Terus selanjutnya itu pembelajaran untuk membangun startup, bagaimana kita ternyata membangun startup gak semudah membalikan telapak tangan, ternyata banyak hal-hal yang harus kita laluin gitu. Dan bagaimana juga berbicara dengan orang-orang hebat. Jadi saat ini saya sudah memiliki produk yang sudah saya rintis dan bisa saya kembangkan selanjutnya, yaitu produk tas ulos saya tadi. Nah, untuk masyarakat luas, produk-produk ulos ini atau produk-produk kreatif dari ulos ini bisa membantu para penenun-penenun di beberapa daerah Sumatera Utara. Misalnya di Samosir atau Tarutung, itu kan daerah yang terkenal dengan penenun ulos atau daerah yang penghasil ulos gitu ya. Jadi melalui produk-produk saya ini dan binaan dari sekolah ekspor, itu bisa membantu mensejahterakan masyarakat-masyarakat penenun di Tarutung, di Samosir gitu. Jadi saya mengikuti Kampus Merdeka di bidang IT. Yang bisa saya dapatkan, kami bisa belajar tentang programming seperti Python yang bisa dibimbing oleh berbagai mentor-mentor yang berpengalaman. Banyak hal yang saya dapatkan, bukan hanya dari keterampilan, tapi materi baru juga saya dapatkan di sana. Saya juga belajar bukan hanya sebagai produk analis, saya juga belajar tentang gimana kudata analis, bagaimana learning produk, bagaimana B2C dan B2B. Nah, di situ saya banyak belajar karena kami juga diberikan modul-modul romantik, modul-modul di awal, biar semua divisi kami mengerti seperti itu. Terus memanage waktu itu, di mana saya kan ada pembagian antara kelompok sama thread di perolak analis. Nah, itu juga saya bisa manage antara untuk mengerjakan proyek akhir dengan proyek yang ada di perolak analis seperti itu. Terus kerja sama tim, itu juga saya dapatkan sekali di situ. Sama menuangkan ide, design thinking, seperti itu. Saya Angelika Sida Butar. Saya Keizia Gloria Sibarani. Saya Anggina Tese Simalango. Saya Rosman Usinaga. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengganti studi independen di Cias. Mengajak teman-teman untuk bergabung di program Kampus Merdeka. Untuk info selanjutnya, silakan memilih karir sehentara.